PUT-PUT, skrip buat Meli Gusto udah kelar belum? Ini lagi dikerjain. Ayo dong, on schedule dong, PUT. Lagi dikerjain. Kan gue udah briefing dari minggu lalu. Pasti belum kelar juga. Ren, skrip buat host besok gimana? Belum ditulis, Mas. Belum ditulis juga. Ya, kan skrip buat host itu baru ditulis kalau liputannya udah diedit. Dit, apaan sih marah-marah? Lo tau kan, kita berdua pasti sama-sama tau job desk kita apa. Ya kan? Gue baru ngerjain, Iren akan ngerjain. Dan kenapa gue baru kerjain sekarang? Karena skripnya baru direvisi sama Kahana. Gue itu PIC. Udah kerjaan gue untuk memastikan ini semua berjalan dengan lancar. Makanya, on schedule dong. Dit, persiapan relive besok dirumah Meli gimana? Perizinan, S&G udah aman? Udah, mbak. Perizinan udah masuk dan form buat S&G juga udah masuk. S&G-nya udah lo cek. Adulah, mbak. Lo gimana sih? Kok udah dari minggu lalu gue terdatangan? Besok mau live, masa S&G belum di-check? Siapa? Saya cek sekarang, mbak. S&G belum di-check. 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 booking dari minggu lalu, Mas. Kenapa nggak dari kamar-kamarnya sih ngeceknya? Kalau dicari loophole-nya, bisa nggak, Mas? Tetap, nggak bisa. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan, Mas? Ya, nggak bisa. Terima kasih, Mas Sofian. Mas, tolong dong, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, kasih saya SIG dong, Mas. Ini buat besok, Mas. Mas, di SIG juga sama Mas Dewo. Semuanya udah setuju, Mas. Ini menyangkut karir saya, Mas. Buat kapan? Buat jam 11, Mas. Di daerah Bintaro. Gue lihat jadwalnya dulu, ya. Besok, ya? Iya, Mas. Itu jam 8 sampai jam 9, Mas. 11, ya? Iya, makanya jam 11, Mas. Di daerah Bintaro juga, Mas. Yaudah, bolehlah. Oke, sip. Makasih, Mas Sofian. Makasih, Mas Sofian. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Iren! Emang bener, ya? Besok mau liputan dirumah Meli Potret. Bukan dirumah Meli Potret, Kak. Dirumah Meli Gus, loh. Sama aja, Kelas. Akhirnya, gue harus pulang cepat. Gue harus jaga suara. Teh, Meli kan udah dikenal. Sering mengorbitkan penyanyi baru. Nah, dari dulu kan orang-orang sering bilang suara gue tuh merdu. Kalian aja besok gue ada kesempatan untuk nyanyi di depan dia. Dan membuat dia terkesima. Berhembus angin malam. Mencokal, menghempas. Membelai wajah ayu. Itulah kenangguan. Nyanyi aja terus sampai sukses. Yang terakhir dari... Ya, Mas Yose. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Udah. Nah, telefonnya kita matiin bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Ih, kok gak dimatiin sih, Mas, teleponnya? Enggak, Mas, siapa aja duluan. Gak mau, matiin aja duluan, Mas. Ih, matiin. Matiin dong. Mas, aja rapat sih, kok dimatiin? Tanang, gue. Jal. Besok ya, jangan lupa. Jam enam rumah Meli Gustau. Baby udah ngasih tau. Oke kalau gitu, sip. Bagus. Oke. Dik, 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 dik. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue lagi milih minyak lagu nih. Untuk gue nyanyiin nanti. Kira-kira suara gue cocok gak dengan suara, eh, dengan lagunya Tulus? Dik, kan, dengan. Jangan cintai aku. Jangan nyanyi cocoknya. Jah. Mendingan lu sekarang pulang, istirahat. Soalnya besok kita live. Dan kalau lu telat, berantakan. Gue jamin, gue gak akan telat. Potret. Temeli, iya kan? Selama ini kau masih menunggu. Aku gak nunggu. Lu, udah lu emang rasa gorengan deh. Coba aja. Sekali lagi, jangan lupa. Sekali lagi. Pot, Ren. Yang pergi liputan nanti siapa? Iren. Oh jangan-jangan. Jangan Iren, ya. Lu aja deh mendingan yang liputan nanti ya. Oh gitu mas. Apa Pak Ren? Siapa sih? Gapapak, Pak. Good. Good luck ya, Pot. Kamu tapi yakin bisa bantuin Mas Dewo untuk bikin konsep program baru? Tapi Iren kan kreatif. Iya, aku juga kreatif sih. Enggak, Mbak Putri beda. Maksudnya? Mbak Putri kan senior kreatif. Kalau Iren baru kreatif. Iya ya, beda ya. Beda. Tidak, Mbak Putri.